Bagaimana? Dari setan, wahabi sesat, wahabi intoleran, ekstrim, macam-macam sudah, teroris. Ini yang mereka menghancurkan yang putih bersih ini. Karena tugas setan bagaimana menghancurkan agama Islam. Nah setan punya pengikut, namanya Hizbo Shaiton. Golongan setan. Punya pengikutnya. Dan mereka gencar. Dengan apa? Dengan yang tadi saya sebutkan dalam surah Al-Anfalatiga 6. Dengan uangnya mereka terus menginfakkan hartanya untuk liyasudu al-sabidillah. Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Apakah kita berhenti? Jalan terus. Mengumpamakan, Islam ini, ini putih bersih. Gak ada kesyirikan. Gak ada percak syirik. Gak ada percak bid'ah. Tidak ada khurafat. Gak ada yang lain. Bersih. Kemudian, wafatnya Rasulullah s.a.w. mulai timbul. Mulai ada bercak-bercak lagi. Bid'ah. Ada khawarit, ada pemahaman-pemahaman sesat. Ada kesyirikan segala macam. Ini yang mengotori. Ini yang mengotori. Makanya ketika Nabi menyebutkan, tidaklah berpaling dari yang putih bersih ini. Melainkan dia akan binasa. Jadi yang harus dibersihkan yang mana? Coba. Ini, Nabi tinggalkan, Islam ini putih bersih. Setelah Nabi wafat, itu mulai. Di dalam agama Islam ini, ada tambahan-tambahan. Ada syirik, ada bid'ah, ada khurafat, ada aliran, ada pemahaman. Ya. Nabi menyebutkan, ketika orang itu, berpaling dari yang putih bersih, dia pasti binasa. Iya. Berarti kita harus berjalan di mana? Di atas yang udah rusak ini, atau yang bersih? Berarti yang perlu dibersihkan yang mana? Yang perlu dibersihkan yang mana? Yang bercak-bercakin harus bersihkan. Dengan apa membersihkannya? Dicuci? Dengan apa membersihkannya? Dengan dakwah. Al-Quran wa sunnah al-fahmi salam. Dengan dakwah. Kita harus dakwah terus, nggak boleh berhenti. Nah, ini perhatikan. Kalau setan, setan ini, kita bicara soal setan. Karena banyak senar setan ini. Kalau setan, dia bukan yang bercak ini, yang mau dibersihkan. Yang dia mau hancurkan yang mana? Yang putih bersih. Ini namanya cara-cara setan. Jadi yang mau dihancurkan yang putih bersih. Jadi orang yang mengajak Quran wa sunnah al-fahmi salam ini, yang mau dihancurkan oleh mereka. Faham gak sampai sini? Hah? Faham bener? Alhamdulillah. Jadi antum, jangan mengang-bongong. Mereka ini terus, bagaimana menghancurkan dakwah yang hak ini. Dengan berbagai cara. Ini Rasulullah taraktukum ala mithlil baydo. Layduha kanahariya. Layazigu anna badillah alih. Aku tinggalkan Islam putih bersih. Yang membuat kotor itu, ya syirik. Yang membuat kotor Islam itu, bid'ah. Yang membuat kotor Islam itu, syirik. Yang membuat kotor Islam itu, bid'ah. Yang membuat kotor Islam itu, khurafat. Yang membuat kotor Islam itu, firqoh-firqoh yang sesat. Berarti yang mesti dibersihkan yang mana? Ya ini yang semuanya. Dengan apa? Dengan dakwah. Nah setan gak mau. Bagaimana yak putih bersih ini yang dihancurkan oleh setan? Dengan berbagai cara. Paham ya? Sampai sini paham ya? Jangan ngangguk-ngangguk aja. Allah ma'asalihi wa sallamu barik. Jadi terus tuh. Makanya mereka wahabi sesat. Ini. Ini dari setan. Ini dari mana? Dari setan. Wahabi sesat. Wahabi intoleran. Ekstrim. Macem-macem itu udah. Teroris. Ini yang mereka menghancurkan yang putih bersih ini. Karena tugas setan, bagaimana menghancurkan agama Islam. Nah setan punya pengikut. Namanya Hizbushaiton. Golongan setan. Punya pengikutnya. Dan mereka gencar. Dengan apa? Dengan yang tadi saya sebutkan dalam surah. Al-Anfal ayat 36. Dengan uangnya mereka terus menginfakkan hartanya. Untuk. Mencegah manusia dari jalan. Allah. Apakah kita berhenti? Jalan terus. Masjid tutup? Jalan terus. Masjid gak boleh bangun. Da'wah jalan terus. Jangan berhenti da'wah. Da'wah jalan selama langit dan bumi. Sampai kita diwafadkan oleh Allah. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Sekarang kita masuk prinsip dakwah salafi ya. Alhamdulillah. Kalau paham Alhamdulillah. Saya takut Antum datang dari tempat yang jauh gak paham. Cuma bengang, bengong, nunduk. La ilaha ilallah. Rugi Antum datang ke sini. Antum harus paham. Ya. Kalau Antum diincir orang. Oh ini wahabi. Gak ada masalah. Di kampung Antum diciriin. Gak ada masalah. Jalan aja. Laksanakan ibadah kepada Allah. Dengan ikhlas. Mereka gak akan bisa mengganggu kita. Sama sekali. Kecuali dengan izin Allah. Jangankan itu. Tukang sirah juga mampu. Wa mahum bidhorri nabihi min ahadil illa. Bidnillah. Hatta tukang sirah sehebat apapun dia. Gak akan bisa mengganggu kita. Kecuali dengan izin Allah. Gak usah takut. Mungkin kerempa yang takut. Dainya takut. Oh jangan. Kita jangan bicara soal bidha lagi. Udah. Simpen aja bidhaanya. Simpen dimana? Jadi gak berani lagi. Mengucapkan. Kullu bidha tindolala wakudol tindolala. Gak berani lagi udah. Ini banyak nih. Sekarang udah ketakutan. Kenapa Antum takut? Antum diatas kebenaran. Mereka diatas kebatilan. Dan kita pasti akan ditolong oleh Allah. Nasakuran. Antum gak yakin sama Allah. Allah pasti akan tolong kita. Pasti. Gak usah takut. Kenapa harus takut? Takut dakwanya. Apa yang salah dakwanya? Kita gak memberontak pada pemerintah. Kita gak demo. Gak apa. Justru. Bangsa ini dan negara ini bersyukur dengan dakwah salam. Barokah yang ada. Dengan sebab dakwah ini. Kita ngajak orang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kita ngajak orang untuk mentahwikan Allah. Kita ngajak orang untuk sholat lima waktu. Kita ngajak orang untuk berbakti pada orang tua. Kita melarang orang berbuat syirik. Melarang orang berbuat bidang. Melarang orang dari perbuat mahasiat. Ini syukur negara ini mestinya. Bangsa ini syukur. Karena dengan dakwah ini. Barokah negara ini. Makin gak bisa ditinggalkan dakwah ini. Barokahnya negara ini. Barokahnya bangsa ini. Dengan adanya dakwah yang hak ini. Al-Quran wa sunnah nafahmi salam. Jalan sampai sini. Kita lanjutkan.